Assalamualaikum sahabat, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Mimin akan membawakan alur cerita, Legend of Xianwu. Atau Legend of Martial Immortal, yang diadaptasi dari novel Xianwu di Zune. Mohon maaf jika alur cerita dengan filmnya agak berbeda, karena Mimin akan membawakan cerita versi novel. Kembali ke Yaudu, mereka bertiga bergegas ke rumah masing-masing dengan tidak sabar, lalu mengeluarkan urat roh bumi. Urat roh bumi, nutrisi langit dan bumi, dapat ditemui tetapi tidak dicari. Tetapi ketika ditemui, itu pasti keberuntungan. Bagi para Beku, keberuntungan itu juga merupakan anugerah dari Tuhan, yang sebanding dengan praktik seribu tahun. Di Prasasti, elang kecil itu tergantung di udara, seluruh tubuhnya terbakar dengan api, dan cahaya kemasan meledak, masing-masing sangat menyilaukan, dia telah menelan urat roh bumi, dan dia melakukan yang terbaik untuk memperbaikinya saat ini. Adapun Ye Chen, dia bersila di awan, diam-diam melihat urat roh bumi dari kuali yang kacau, tapi ekspresinya sedikit linglung. Di Cuyang Agung di masa lalu, roh bumi di dunia bawah tanah Zheng Yang Zhong dibentuk oleh daging dan darah putra-putra bumi, dan justru karena menelan urat roh bumi itulah yang menyebabkan banyak sebab dan akibat di masa depan. Dia tidak tahu apakah urat roh bumi saat ini juga dibentuk oleh daging dan darah putra bumi, tetapi itu pasti tidak dapat dipisahkan darinya. Selama ini, dia sangat penasaran dengan darah putra bumi. Darahnya bercampur dengan semua makhluk hidup, jadi pasti ada sesuatu yang misterius tentangnya. Sayangnya, dia tahu terlalu sedikit tentang legenda dan rahasia putra bumi. Tiba-tiba, dia menyingkirkan pikirannya, berbalik dan melompat ke Chaos Divine Cauldron. Kemudian, kuali dewa kekacauan berdengung, dan urat roh bumi yang tersegel di dalamnya ditelan oleh Ye Chen. Semuanya jatuh ke dalam keheningan pada saat ini. Pada saat yang sama, di atas langit kedelapan Ye Udu, Yue Zen duduk di loteng dengan ekspresi suram yang tidak biasa, karena tidak ada orang yang dia kirim kembali, dan eyelinernya melihat Ye Chen kembali ke Ye Udu dengan matanya sendiri. Jadi, orang yang dia kirim tidak menyelesaikan tugasnya, juga tidak mendapatkan cinta sejati Ye Chen. Empat kaisar semu, lebih dari selusin alam surga, dan bahkan seorang junior di alam surga, untuk apa aku membutuhkanmu? Akhirnya, pada saat tertentu, Yue Zen yang muram meletus, dan dengusan dinginnya mengguncang loteng. Bawahan tidak kompeten. Di bawah, para biksu merangkak ke seluruh tanah, tetapi mereka semua gemetar dan tidak berani bersuara. Hasil saat ini juga sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Berbicara secara logis, mereka tidak punya alasan untuk gagal. Setelah kembali ke Ye Udu, hampir tidak mungkin untuk menyerangnya lagi. Seorang lelaki tua berambut darah merenung, seolah statusnya tidak rendah, bahkan Yue Zen tidak bisa menahan diri untuk bersikap sopan. Ulang tahun guru semakin dekat, apa yang bisa saya lakukan untuk menyenangkannya? Yue Zen menarik nafas dalam-dalam, wajahnya pucat. Untuk rencana saat ini, kita hanya bisa menerima hal terbaik berikutnya. Pria tua berambut darah itu tersenyum tipis. Bagaimana saya mengatakan ini? Keluargamu adalah pilar terakhir yang mendukung Ruatian Suanyu. Mereka selalu menentang tuanmu. Jika tuan G menghancurkan keluargamu, Ruatian Suanyu tidak akan memiliki kekuatan untuk berbalik. Saya pikir dia akan sangat senang dengan ini sebagai hadiah ulang tahun. Tampaknya kamu sudah memiliki beberapa perhitungan dalam pikiranmu. Yue Zen menatap lelaki tua berambut darah itu dengan penuh minat. Bawahan ini tidak berbakat, dan aku mendapatkan orang aneh baru-baru ini. Pria tua berambut darah itu buru-buru berkata, orang ini memiliki semacam kekuatan supernatural, yang sangat misterius, cukup untuk membuat rumah judi keluargamu bangkrut. Rumah judi keluargamu adalah milik terbesar keluargamu di Yaudu. Jika rumah judi itu diselesaikan, vitalitas keluargamu pasti sangat terluka. Hal selanjutnya akan lebih mudah untuk ditangani. Petik 2 Jadi, aku akan menyerahkan masalah ini padamu. Yue Zen tersenyum sedikit dingin, ada juga yang bernama Ye Chen, awasi aku. Begitu kamu meninggalkan Yaudu lagi, tidak peduli berapapun harga yang kamu bayar, kamu harus mengembalikan api aslinya kepadaku. Dimengerti, pria tua berambut darah itu berkata, dan menghilang dalam sekejap. Di loteng, Yue Zen menarik napas dalam-dalam, melihat ke bawah, dan sepertinya bisa melihat Ye Chen duduk bersila di langit ketujuh, dengan kilatan dingin dan kesepian di matanya. Ye Chen secara alami tidak tahu tentang konspirasinya. Pada saat ini, Ye Chen tenggelam dalam konsepsi artistik yang misterius, kesempatan ini semua berasal dari nadi spiritual bumi. Ini bukan hanya hal yang bergizi dari langit dan bumi, tetapi juga memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan putra bumi. Itu tidak mudah. Basis kultivasi dan perbuatannya juga menembus surga tingkat ketiga ketika dia tiba-tiba menyadari konsepsi artistik. Waktu berlalu, dan malam tiba dalam sekejap. Di tablet batu, elang kecil telah bangun, mengepakkan sayapnya dan terbang di udara. Mata elangnya yang tajam bersinar dengan mata yang tajam, penuh kegembiraan, dan auranya bahkan membawa tekanan alam kekaisaran. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh cahaya yang bersinar, dan setiap bulu elang memiliki cahaya yang menyilaukan. Ya, dia menerobos, dari alam kuasi kaisar ke alam kaisar, semua berkat urat roh bumi. Terobosan, terobosan. Tidak lama kemudian, terdengar suara kejutan dari prasasti tempat fantong berada, fantong berlari keluar dari prasasti, mengenakan celana dalam bermotif bunga, berteriak tanpa henti, dan juga menerobos ke alam kekaisaran dengan semangat pemurnian bumi. Bising. Segera, delapan sosok keluar dari prasasti satu demi satu, mereka adalah delapan kaisar semu, dan wajah mereka sangat gelap. Namun, ketika mereka merasakan paksaan kuat dari fantong, mereka masing-masing mundur ke dalam tablet batu, dan masing-masing tampak terkejut, hanya beberapa hari. Dia benar-benar menerobos dari kuasi kaisar ke alam kekaisaran. Perbedaan antara kuasi kaisar dan alam kekaisaran tampaknya hanya setengah langkah, tetapi seperti parit. Banyak biksu tidak dapat melewatinya sepanjang hidup mereka. Kedua alam tampaknya sangat dekat, tetapi kekuatan tempurnya jauh dari level yang sama. Pantas saja delapan kuasi kaisar sama takutnya dengan tikus melihat kucing. Anak kecil, keluar dan persetan denganku. Fantong meniup janggutnya dan menatap, dan berdiri tepat di depan prasasti batu dari delapan kuasi kaisar, dengan tangan di pinggul, seperti ludah kutukan terbang di seluruh langit. Sekarang Fantong dapat dianggap memiliki modal kesenangan, meskipun dia hanya memiliki seperenam dari pembuluh darah spiritual bumi, dia sangat berbakat. Beku berasal dari Zhu Wang ke alam kekaisaran, yang membuat banyak Zhu Wang tua merasa malu. Menghadapi omelan Fantong, delapan kuasi kaisar tidak dapat mundur secara langsung, dan mereka tidak mampu menyinggung seorang kaisar. Suara bisikan, Melihat bahwa delapan kaisar semu tidak bisa mundur, Fantong menjilat rambutnya seperti kandang ayam, dengan angkuh hendak melambung. Waktu masih berlalu dengan lambat, dan fajar kembali dalam sekejap mata. Kali ini, Hu Sianer yang berjalan keluar dari tablet batu, dikelilingi oleh cahaya yang indah, dan setiap nafas yang meluap membawa tekanan dari kerajaan, sehingga setelah melihat delapan kaisar semu yang baru saja muncul, mereka secara sadar menyusut kembali menjadi tablet batu. Apa situasinya? Delapan kuasi kaisar tercengang, masing-masing menggaruk-garuk kepala. Mereka semua adalah tetangga, mereka semua berada di alam kuasi kekaisaran, melihat orang lain, dan kemudian melihat diri mereka sendiri, mengapa mereka bercampur aduk seperti ini. Hu Sianer mengabaikan mereka, tetapi berdiri di depan pintu kamar Yechen, mengerutkan bibirnya lebih dari sekali. Sekarang dia adalah seorang kaisar, tidak ada persona di matanya yang indah, dan dia tidak pernah begitu peduli dengan tubuhnya sebelumnya. Selain itu, setelah melihat lebih dekat, saya menemukan bahwa ekor rubah sudah tidak ada lagi di belakangnya. Mungkin orang lain tidak tahu bahwa ekor rubahnya tidak hilang, tetapi dipotong olehnya. Alasannya, seseorang pernah berkata dengan sangat santai, saya masih menyukai wanita tanpa ekor. Saat malam tiba lagi, Hu Sianer kembali ke kediamannya, menyilangkan kakinya untuk mengkonsolidasikan wilayahnya. Langit malam sangat dalam, dan bintang-bintang yang pecah seperti debu. Tablet batu yang diduduki Yechen bergetar, dan dia terbangun dari suasana misterius dibandingkan dengan Xiao Ying, Fan Tong dan Hu Sianer yang semuanya telah menembus ke Zhu Wang, dia hanya menembus level kecil. Tidak mungkin, latar belakang dan fondasinya begitu kuat sehingga setiap langkahnya sangat sulit. Namun, jangan remehkan ranah kecil ini. Baginya, ini selangkah demi selangkah, dan kekuatan tempurnya telah disublimasikan. Jika dia diizinkan menghadapi ranah kaisar saat ini, dia tidak akan semalu sebelumnya. Itu juga bisa dianggap sebagai keberuntungan. Yechen tersenyum, meregangkan tubuhnya dengan keras, dan berjalan keluar dari prasasti dengan tas penyimpanan di tangannya, pergi ke Yaudu untuk membeli rumah di tempat ketiga. Tepat ketika dia keluar dari prasasti, Yechen melihat seseorang berjalan sendiri, mengenakan gaun merah menyala, dengan rambut biru air, dan memegang labu anggur di tangannya. Pipinya memerah, dan dia tampak cantik, tetapi dia lebih terlihat seperti wanita pecandu alkohol. Jika anda melihat lebih dekat, itu adalah Mu Wanshing dari rumah perjudian keluargamu. Merindukanku, Mu Wanshing masuk, mengedipkan matanya yang berair dan menatap Yechen. Pikirkan tentang itu, kata Yechen, dan mulai melihat ke kiri dan ke kanan lagi, seolah sedang mencari sesuatu. Lihat dirimu, jangan terlalu pelit. Melihat Yechen melihat ke bawah untuk mencari batu bata lagi, Mu Wanshing menatap Yechen dengan wajah sedih, melihatku terlihat sangat berair, apakah kamu tega memukulku? Bersabarlah, terlalu banyak, wajah Yechen penuh dengan garis-garis hitam. Entah kenapa, saat melihat Mu Wanshing, dia hanya merasakan sakit di wajahnya. Dia diusir dari toko judi dua kali sebelum dan sesudah. Ini, ini permintaan maaf. Mu Wanshing membagikan tas penyimpanan. Apakah saya orang yang kekurangan uang? Yechen berkata, tetapi dia telah dengan sadar membawa tas penyimpanan itu, dan ketika dia membukanya, batu asal yang mengkilap ditumpuk seperti bukit, menghitungnya, setidaknya 300 ribu. Ini masalah besar, Yechen tertegun sejenak, dan setelah dua tamparan, akan ada 300 ribu batu asal sebagai permintaan maaf. Pada saat seperti itu, dia tiba-tiba memiliki dorongan yang kuat, kakak, beri aku dua tamparan lagi. Tenang, Mu Wanshing mulai mengedipkan mata berair itu lagi. Kamu tidak dibayar apa-apa, katakan saja padaku apa yang kamu inginkan. Yechen meletakkan tas penyimpanan dan melirik Mu Wanshing. Sebenarnya, tidak ada yang salah, aku hanya ingin meminta bantuanmu. Mata Mu Wanshing tertunduk menjadi bulan sabit. Aku akan mengatakannya, Yechen menggosok dagunya, dan terus mengitari Mu Wanshing, menatapnya dari atas ke bawah saat dia berbalik. Tidak heran ini masalah besar, kamu harus meminta sesuatu padaku. Kalau begitu, bisakah kau membantuku? Tidak ada waktu. Yechen langsung melontarkan kalimat, ketika kamu memukulku, aku tidak melihat keluargamu kamu lembut. Kamu salah. Mu Wanshing memberi Yechen tatapan polos, kamu pergi ke toko judiku untuk menghasilkan uang, siapa yang tahan, tidak apa-apa menghasilkan uang, tapi jangan terlalu kejam. Jangan bicara tentang hal-hal yang tidak berguna ini denganku. Yechen berhenti. Lalu apa yang bisa saya katakan tentang permainan judi saya? Saya belum pernah melihat Anda begitu menggertak, dan setelah menggertak, Anda mengalahkan orang. Apakah ada alasan? Aku tidak mengirimkannya padamu, aku memberimu 200 ribu ekstra. Jangan, jangan, itu dua hal yang berbeda. Sebenarnya, kamu tidak bisa menyalahkanku untuk masalah ini. Tuhan tahu jika kamu adalah mata-mata yang dikirim oleh kuyu. Aku tidak ingin melihat dengan jelas. Mu Wanshing melangkah maju, memegang lengan Yechen seperti wanita kecil, terus menerus mengguncangnya, seperti seorang gadis kecil yang memohon kepada kakak laki-lakinya untuk membelikannya permen. Kurwe, Yechen mengangkat alisnya, ini ada hubungannya dengan kuyu. Itu masalah besar. Mu Wanshing tampak kesal, keluargamu saya adalah duri di sisi bajingan tua itu, dan saya telah berpikir tentang bagaimana berkomplot melawan keluargamu saya sepanjang hari, jadi tidak ada jaminan bahwa mata-mata tidak akan dikirim untuk membuat masalah bagi kita. Mengerti, Yechen menyentuh dagunya, berbalik dan pergi, dan dia tahu mengapa keluargamu memukulinya. Itu semua untuk tujuan penyelidikan, jadi itu memang masuk akal. Jangan pergi, melihat Yechen hendak pergi, Mu Wanshing langsung meraih Yechen, siapa yang akan membantuku saat kamu pergi? Orang macam apa kuyue itu? Jika kamu membantuku, kamu menentangnya, kecuali otakku ditendang oleh keledai. Kalau begitu aku tidak peduli, kamu harus membantuku. Mu Wanshing langsung memeluk paha Yechen, postur ini, konsentrasi Rao Yechen tidak bisa menutupinya, apa? Anda adalah orang suci dari keluargamu? Jika Anda memberitahu keluargamu tentang Anda, apakah saya akan dipukuli sampai mati ketika saya keluar? Aku tidak peduli, kamu harus membantuku. Untuk mata aneh Yechen, Mu Wanshing langsung mengabaikan, berpelukan seperti bajingan, orang suci keluarga yang bermartabat, rutinitas ini benar-benar membuat Yechen lengah. Oke, bantu aku, bisakah kamu bangun dan bicara? Yechen menggosok alisnya dengan keras. Tidak terlalu buruk, Mu Wanshing tersenyum dan segera bangun. Katakan padaku, apa yang terjadi? Ada orang yang asing sepertimu. Dalam waktu kurang dari tiga hari, dia mencuri 700 ribu hingga 800 ribu batu asal dari rumah judi keluargamu. Apakah kamu tidak punya cermin ajaib di rumah? Buang saja seperti yang kamu lakukan padaku, kata Yechen dengan marah. Dia berbeda darimu. Mu Wanshing mengerutkan kening, dia adalah menteri tamu Yuezhen, jika kamu mengusirnya, Yuezhen akan membawa orang untuk membuat masalah, atau jika tidak, dia akan memulai perang secara langsung. Yuezhen, Yechen mengangkat alisnya, tidak pernah berpikir bahwa dia akan terlibat lagi. Dia adalah murid Ku Yuezhen. Untuk menjilat Ku Yuezhen, Mao Zujin yang ingin menghancurkan keluargamu kali ini. Mu Wanshing menarik napas dalam-dalam, dan ada cahaya dingin berkilat di matanya yang kabur. Maka tidak ada gunanya kamu memintaku pergi ke sana? Yechen mengangkat bahu. Hal yang sama berbeda, saya yakin Anda punya jalan. Aku bisa membantumu, tapi aku punya satu syarat. Yechen melirik Mu Wanshing. Sejauh yang saya tahu, uang bukan masalah. Mu Wanshing menepuk dadanya dengan murah hati, dan dia sudah bertekad untuk melawan Yuezhen dan Ku Yuezhen sampai akhir. Semuanya untuk melindungi keluargamu, dan untuk melindungi keluargamu adalah untuk melindungi pangeran kesembilannya, seorang wanita gila yang bisa melakukan apa saja. Aku tidak ingin uang, aku hanya ingin keluargamu membangun jembatan denganku, dan aku ingin melihat Putri Ziling. Z, Putri Ziling, Mu Wanshing terkejut sesaat. Apa? Apakah ada masalah? Mengapa kamu ingin melihat Ziling? Mu Wanshing memandang Yechen dengan wajah yang salah, apakah kamu menyukainya? Mengapa kamu ingin melihatnya? Kamu tidak perlu tahu. Yechen berkata, Yang ingin saya ketahui adalah apakah keluargamu Anda memiliki kemampuan untuk membiarkan saya melihatnya. Jika demikian, saya dapat mencoba membantu Anda menangani orang itu. Ya, ya, tentu saja. Mu Wanshing berkata dengan tergesa-gesa, wajahnya penuh percaya diri, kamu tidak perlu mengganggu keluargamu, aku bisa melakukannya, tapi tolong beri aku waktu, Ziling sedang mundur. Jangan membodohiku, Yechen melirik Mu Wanshing dari atas ke bawah, aku pikir kamu punya alasan untuk apa yang terjadi sebelumnya, tapi kali ini, jika kamu berani menjadi bajingan lagi, aku juga akan pergi ke tempat Yuezhen untuk mengunjungi tamu king untuk melakukannya, dan kemudian menjatuhkan keluargamu, jadi jangan salahkan aku karena kejam. Bagaimana bisa? Yah, ayo pergi dan lihat alien itu dulu. Yechen mengangkat kakinya tanpa penundaan. Ayo, Mu Wanshing buru-buru mengikuti, dan dia tampak dalam suasana hati yang baik. Dia memiliki firasat kuat bahwa pemuda di depannya ini pasti akan menyelesaikan krisis keluargamu saat ini. Harus dikatakan bahwa dia memang putus asa, karena anggota senior keluargamu sudah sangat tidak puas dengannya. Oleh karena itu, dia membutuhkan Yechen untuk membantunya melawan perubahan haluan yang indah sehingga keluargamu dapat memperoleh kembali kepercayaan padanya dengan dukungan dari keluargamu, dia memiliki modal untuk terus berjuang dengan orang-orang itu. Yang dia lakukan hanyalah melindungi orang itu, dan dia tidak ragu untuk menurunkan martabat orang suci keluargamu. Yechen secara alami tidak tahu pikirannya, jika Yechen tahu ekspresi seperti apa yang akan dia miliki ketika dia melindungi reinkarnasi Xie Yun dengan cara yang begitu sulit, maka remunerasi seperti apa yang akan mereka bicarakan, itu pasti bantuan tanpa syarat. Perlu disebutkan bahwa Yechen membantu Mu Wanshing, bukan karena permintaan Mu Wanshing, tetapi karena Yuezhen terlibat dalam masalah ini, jika membantu keluargamu dapat mengenai Yuezhen, dia masih bersedia untuk membantu. Terlebih lagi, Mu Wanshing dapat membantunya bertemu putri Ziling, yang membunuh dua burung dengan satu batu, jadi mengapa tidak melakukannya? Keduanya, satu di depan yang lain, melewati gang, berjalan melewati jalan yang ramai, dan memasuki rumah judi keluargamu melalui lorong khusus. Teman kecil, kita bertemu lagi. Begitu dia masuk, Yechen melihat pria tua berbaju ungu yang memukulinya. Sejujurnya, melihat Mu membuat tanganku gatal? Ada garis-garis hitam di wajah Yechen, dan dia diusir dari rumah judi dua kali, dia masih mengingatnya dengan jelas, setiap kali dia memikirkannya, wajahnya sakit, dan dia dipukuli dengan bintang emas di matanya. Kata-kata Yechen mempermalukan lelaki tua berbaju ungu itu. Itu benar, siapapun akan tersinggung dengan masalah ini, jadi tidak heran Yechen tidak memberinya wajah yang baik saat melihatnya. Itu dia. Ketika keduanya berbicara, Mu Wanshing berbicara, berdiri di pagar di lantai tiga, dia menunjuk ke meja judi di bawah, dan lebih tepatnya menunjuk ke seorang pemuda berkulit putih di depan meja judi, yang sedang memasang taruhan dengan penuh minat. Yechen mengarahkan pandangannya dan menatap pria muda berbaju putih itu, dia sedikit aneh, sedikit feminin, seperti wanita, dengan cahaya redup menyinari seluruh tubuhnya, menutupi kesempatannya. Dia sepertinya bisa melihat melalui dadu. Pria tua berbaju ungu itu berkata, dia bisa bertaruh dengan sangat akurat setiap saat. Jam dadumu terbuat dari bahan sihir khusus, bahkan mata langit tidak bisa melihatnya, apalagi dia, kata Yechen ringan. Lalu apa masalahnya? Mu Wanshing menatap Yechen. Dia menggunakan kekuatan supernatural yang aneh untuk menyimpulkannya. Yechen menjelaskan misteri itu dalam satu kalimat, terus terang, dia tidak melihat melalui poin dadu, tetapi menghitung poinnya. Kekuatan supernatural semacam ini misterius dan misterius. Deduksi. Mu Wanshing mengerutkan kening, dan menatap Yechen setelah dua atau tiga detik, kamu bertaruh melawanku hari itu, dan kamu juga menggunakan teknik deduksi? Seperti yang kamu pikirkan. Aku benar-benar meremehkanmu. Mata indah Mu Wanshing penuh dengan makna yang dalam. Teknik deduksi itu misterius dan misterius, dan ada hubungannya dengan rahasia surga. Teknik rahasia semacam ini adalah yang paling sulit dipelajari, dan tidak semua orang mahir. Ternyata kalah darimu sudah ditakdirkan. Mu Wanshing tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Teman kecil, apakah ada cara untuk menghadapinya? Pria tua berbaju ungu itu menatap Yechen. Tentu saja ada, tapi itu tergantung pada siapa yang lebih baik di bidang deduksi, saya atau dia. Yechen merenungkan, selanjutnya saya akan menggunakan deduksi untuk mengganggu deduksinya. Adapun apakah itu akan berhasil, kita harus membandingkannya untuk mengetahuinya. Apa yang harus kita lakukan? Mu Wanshing bertanya dengan tergesa-gesa. Lihat saja, kata Yechen dengan ringan, dan jari-jari di lengan bajunya mulai bergerak, menjalankan metode rahasia evolusi Zhou Tian. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan evolusi Zhou Tian untuk menghadapi musuh. Kekuatan magis ini sama sekali bukan teknik serangan rahasia, dan sama sekali tidak ofensif. Karena ini adalah deduksi, mereka semua mengintip rahasia langit dalam kegelapan. Poin ini saling terkait. Selama sedikit peluang ditemukan dalam kegelapan, evolusi Zhou Tian juga dapat digunakan untuk menyakiti orang. Reaksi yang diderita oleh deduksi sangat menakutkan. Yechen tetap diam, begitu pula Mu Wanshing dan lelaki tua berbaju ungu, karena takut mengganggu Yechen. Di rumah judi keluargamu, ada teriakan dan teriakan tak berujung, dan semua orang melolong dengan wajah merah dan leher tebal. Selain itu, seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang datang ke kasino, dan mereka pada dasarnya datang ke sini untuk mencoba peruntungan dengan origin seton di saku mereka. Ada juga orang yang kehilangan segalanya dan keluar dari kasino dengan rasa iri, mengutuk sepanjang jalan. Di beberapa titik, fenomena aneh menarik perhatian banyak penjudi. Segera, semua penjudi berbondong-bondong ke meja judi, hanya karena ada orang berbakat di sana. Sejak orang itu datang, dia tidak pernah kalah. Dalam waktu kurang dari 3 jam, dia memenangkan 700 ribu hingga 800 ribu batu asal. Adapun lelaki hebat itu, tak perlu dikatakan lagi bahwa dia adalah pemuda berbaju putih. Dewa judi Para penjudi yang berkumpul memandang pemuda berbaju putih itu seolah-olah mereka adalah dewa. Melihat pemuda berbaju putih itu lagi, dia masih tenang dan tenang. Dengan senyum menggoda di bibirnya, dia menembak dan mengumpulkan uang dengan santai. Pada adegan ini, mata sekelompok penjudi bersinar terang, banyak orang telah bertaruh dengannya, dan mereka menang banyak, sehingga lebih banyak orang datang, dan rumah judi keluargamu tidak bisa mengangkat kepala saat kalah. Melihat situasinya tidak benar, Mu Wanshing menatap Ye Chen yang diam dipagar di lantai 3. Melihat Ye Chen lagi, dia masih mencubit jarinya dan menyimpulkan. Mu Wanshing sedikit cemas, karena keluargamu kehilangan uang setiap detik, dan itu bukan jumlah yang kecil, jika mereka melanjutkan postur kala ini, rumah judi keluargamu mereka akan ditutup hari ini. Aku akan menemuinya. Ye Chen bergerak, maju selangkah, penampilannya berubah, dan dia menjadi pria besar yang penuh dengan roh jahat. Bekerja sama dengannya tanpa syarat? Mu Wanshing segera mengirim transmisi suara ke orang yang melempar dadu di meja judi. Karena Ye Chen akan melempar dadu bukan dia, ada pun perubahan penampilan Ye Chen, dia tentu saja tidak ingin ada yang mengenalinya. Besar-besar-besar? Ketika Ye Chen berjalan mendekat, sekelompok penjudi melolong keras. Saat jam dadu dinyalakan, terdengar tepuk tangan meriah, karena jumlah poin yang dibuka tinggi. Setelah menerima batu asal sebagai pembayaran, semua penjudi di meja judi memandang pemuda berpakaian putih dengan ekspresi kagum, pria ini terlalu luar biasa, dan dia seperti dewa penjudi ketika dia memukul semua taruhan. Kemudian lihat pemuda berbaju putih, berbaring di kursi, menghadap dealer yang sedang melempar dadu, dengan santai memutar ibu jari ke ibu jari, dengan senyum main-main dan main-main di sudut mulutnya. Di depan pemuda berpakaian putih, ada tumpukan batu asal yang mengkilap, semua jenisnya, setidaknya lebih dari 1 juta. Melihat para penjudi di sekitarnya, matanya berbinar. Itu lebih dari 1 juta batu asal, dan dia bisa membeli lebih dari selusin properti di Yaudu. Pergi dan istirahatlah, aku akan datang. Ye Chen menepuk orang yang mengocok dadu. Pria itu mengerti, dan segera mundur dengan berkeringat. Jauh sebelum Ye Chen datang, Mu Wanshing mengirimkannya melalui transmisi suara. Bertukar lagi, melihat Ye Chen masuk, meja penjudi mengangkat alis mereka, dan mereka tidak terkejut dengan ini, karena rumah judimu telah mengubah lebih dari selusin gelombang orang, tetapi pada dasarnya mereka kehilangan begitu banyak, sehingga mereka tidak bisa mengangkat kepala. Kami memiliki dewa penjudi, sekelompok penjudi sombong, dan mereka tidak lupa untuk bergerak ke arah pemuda berbaju putih. Tidak ada gunanya mengubah jumlah berapapun. Pemuda berbaju putih itu memutar lehernya dengan sangat nyaman, ingin pergi ke langit dengan liar, seolah-olah tidak ada gunanya mengubah siapapun di rumah judi keluargamu. Dia sangat percaya diri dengan deduksi kekuatan gaibnya, dan tidak ada yang bisa lepas dari perhitungannya. Ye Chen mengabaikannya secara langsung, dia sudah mulai mengocok jam dadu. Ayo, ayo, bertaruh besar dan bayar besar, bertaruh kecil dan bayar kecil, putuskan pikiranmu dan tinggalkan tanganmu. Sambil gemetar, Ye Chen berteriak keras, membuat suasana di tempat itu menjadi sangat panas. Melihat hal tersebut, para penjudi di meja judi memandangi pemuda berbaju putih satu demi satu. Mereka bertekad untuk bertaruh dengannya. Nama dewa judi tidak sia-sia, dan memenangkan lebih dari satu juta yuan tidak sesederhana membicarakannya. Pria muda berbaju putih itu tersenyum menggoda, tetapi tidak meninggalkan taruhannya, dan telapak lengan bajunya sudah mulai mencubit jarinya untuk menghitung. Melihat ini, cahaya ilahi melintas di mata Ye Chen, tapi itu hanya sekejap. Pada saat itu, Ye Chen menangkap sumber teknik deduksi pemuda berbaju putih, dan menemukan sinar peluang itu dalam kegelapan. Kamu jauh di belakang, Ye Chen mencibir di dalam hatinya, dan dia telah menghitung taoisme pemuda berbaju putih. Meskipun deduksi pemuda berbaju putih itu misterius, itu tidak setingkat dengan evolusi Zhou Tian. 100 ribu, besar. Ketika Ye Chen mencibir, pemuda berbaju putih itu bergerak, dan mendorong 100 ribu batu asal dengan santai. Besar-besar, aku akan bertaruh besar juga. 500, taruhan besar. Ikuti dewa penjudi, dan uang yang kamu menangkan akan panas. Segera setelah pemuda berpakaian putih bergerak, reaksi berantai dipicu. Meja penjudi melemparkan batu roh satu demi satu. Setelah melemparkannya, mereka memandang Ye Chen, masing-masing menggosok tangan, mata mereka dicukur, seolah-olah hendak mengumpulkan uang. Saya tidak tahu apakah itu mereka, tetapi lelaki tua berbaju ungu dan Mu Wanshing di lantai tiga juga menonton. Keduanya masih sedikit gugup, mereka tidak tahu seberapa yakin Ye Chen, tetapi mereka tahu bahwa jika Ye Chen tidak bisa menekan pemuda berkulit putih, maka rumah judi keluargamu akan ditutup hari ini. Di bawah, Ye Chen masih mengocok jam dadu, dan suara tumbukan ketiga dadu itu sangat tajam. Nima, bisakah kamu cepat dan tunda uang kemenanganku? Seseorang berkata dengan tidak sabar, bla, dan kata-kata itu menimbulkan ribuan gelombang, dan para penjudi yang hadir juga menatap Ye Chen dengan tidak sabar. Ledakan. Di bawah perhatian semua orang, Ye Chen tersenyum, dan membanting jam dadu di atas meja judi. Tapi masih ada orang yang bertaruh. Ye Chen tidak segera membunyikan bel, tetapi melihat sekeliling seluruh meja judi. Sudah pergi, sudah pergi, mari kita mulai jamnya. Menggiling dan berkicau. Itu dia, Ye Chen segera membuka jam dadu, memperlihatkan tiga dadu yang cerah. Tetapi angka pada dadu itu sangat mencolok di mata meja para penjudi, satu, dua, tiga, dan enam kecil. Sial, poin ditampilkan, dan seluruh meja penuh dengan kutukan. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat pemuda berbaju putih itu, dia masih berbaring di kursi, tetapi wajahnya pucat. Perhitungannya jelas lima lima enam, tetapi tidak cocok dengan dadu manapun. Selesai. Pria tua berbaju ungu di lantai tiga sangat bersemangat. Dia ditakdirkan untuk menjadi bangsawan keluargamu. Matamu Wanshing beriak, dan dia juga sangat bersemangat. Langkah pertama Ye Chen membuat pukulan kuat bagi pemuda berbaju putih, dan tidak sia-sia baginya untuk memohon kepada Ye Chen dengan rendah hati. Kumpulkan uang. Di bawah, suara Ye Chen kasar, memainkan peran sebagai pria besar dengan penetrasi tiga angka, dan mengambil semua batu asal dan tas penyimpanan dari seluruh meja, karena seluruh meja penuh dengan penjudi. Uangmu habis, teriak seseorang. Rekan Taois, kamu bisa makan sembarangan, tapi kamu tidak bisa bicara sembarangan. Ye Chen melirik pria itu dengan kejam, jika kamu mengatakan aku curang, maka tunjukkan buktinya. Jika kamu tidak bisa, maka jangan membuat pernyataan palsu. Anda. Lanjutkan. Ye Chen telah mengguncang jam dadu lagi. Dia menggunakan evolusi Zhou Tian untuk menutupi perhitungan pemuda berbaju putih. Terus terang, poin dadu yang disimpulkan oleh pemuda berbaju putih adalah ilusi yang diciptakan olehnya menggunakan evolusi Zhou Tian. Semuanya untuk menyesatkan pemuda berbaju putih. Dengan senyum santai di hatinya, Ye Chen mulai berteriak lagi, dan dia mengabaikan mata merah dari seluruh meja penjudi. Sekarang, semua penjudi memandang pemuda berbaju putih itu lagi. Satu atau dua kesalahan, normal. Semua penjudi berpikir seperti ini, bahkan dewa penjudi tidak terkalahkan, mereka hanya kalah sekali, mereka masih percaya pada pemuda berbaju putih, dan berharap dewa penjudi di mulut mereka akan membawa mereka untuk menang kembali. 200 ribu, besar. Di bawah tatapan semua orang, pemuda berbaju putih melemparkan 100 ribu batu asal dengan jentikan tangannya, dan kemudian dia tidak lupa melirik Ye Chen. Besar-besar, bertaruh besar. Sama seperti pertama kali, sekelompok penjudi mulai berebut untuk menjual lagi, dan mempertaruhkan batu asal jauh lebih banyak daripada yang pertama kali, tampaknya mereka harus bekerja keras untuk memenangkan kembali semua modal dan keuntungan mereka. Ledakan. Dengan keras, Ye Chen meletakkan kembali jam dadu di atas meja judi. Tapi masih ada kenaikan gaji? Ye Chen melihat sekeliling lagi, dan pandangannya tetap pada pemuda berbaju putih untuk sesaat. Jangan bicara omong kosong, buka saja. Seseorang berteriak lagi, dan wajahnya tidak muram seperti biasanya. Itu dia. Ye Chen segera membuka jam dadu, memperlihatkan tiga dadu yang berkilau. Bergantung pada. Sama seperti pertama kali, ketika saya melihat tiga dadu, selalu ada suara-suara yang memarahi. Ini. Pemuda berbaju putih itu tidak tenang lagi, dia berdiri dari tempat duduknya, tidak lagi menggoda dan bermain-main sebelumnya, dan kali ini poin yang dia hitung tidak cocok, yang membuatnya sangat bingung. Kumpulkan uang, kumpulkan uang. Ye Chen telah secara sadar mengembalikan uang itu, dan sambil memikirkannya, dia masih tidak lupa mengirim pesan kemu Wanshing, apakah ada imbalan untuk membantu keluargamu menang begitu banyak, seperti batu asal atau semacamnya? Tentu saja ada. Wanshing tersenyum manis, dan mau tidak mau menyadari bahwa Ye Chen benar-benar berbakat. Sebagai bakat, jika dia bisa menggunakan uang untuk memenangkan hatinya, dia rela membelanjakan sebanyak yang dia mau. Itu hampir sama, Ye Chen meluruskan pakaiannya. Kamu mengacau, kamu mengacau. Seseorang berteriak lagi, dengan mata merah. Jika kamu kehilangan uang, katakan aku kehabisan uang, kamu di sini untuk membuat masalah. Ye Chen penuh dengan roh jahat, dan menatap pria itu dengan ganas, juga, jaga mulutmu bersih untukku. Kamu, pria itu dimarahi oleh Ye Chen, seluruh wajahnya pucat. Lanjutkan, Ye Chen memelototi pria itu, lalu mengguncang jam dadu lagi, dan berkata sambil mengguncang jam, kali ini aku memperhatikan ibuku, jangan menjadi pecundang ibuku dan mengeluh. Oke, kamu bisa melakukannya. Seseorang mengertakkan gigi dan mengeluarkan tas penyimpanan dari sakunya, yang sepertinya adalah semua miliknya. Dewa penjudi, hati-hati kali ini, dan menangkan dia sampai mati. Terlalu banyak orang yang condong ke arah pemuda berbaju putih, dan mereka tidak lupa menatap Ye Chen dengan kejam, mata mereka memerah satu persatu. Suara bisikan? Ye Chen tampak tidak setuju, masih menggelengkan kepalanya dan mengguncang jam dadu. Pemuda berbaju putih duduk tegak, melihat jam dadu dengan mata sedikit menyipit, dan wajahnya tidak sejelek biasanya. Dia kalah dua kali sebelum dan sesudah, yang membuatnya sangat kesal. Dia tidak pernah kalah dalam judi deduksi. Terlebih lagi, kali ini pemuda berbaju putih menyimpulkannya berulang kali, dan tidak bertindak sampai dia sangat yakin. 500 ribu, besar? Melihat 500 ribu batu asal didorong oleh pemuda berbaju putih, para penjudi di meja tersentak, 500 ribu batu asal adalah harga yang sangat tinggi bagi mereka. Ada terlalu banyak orang yang mempraktikkan taoisme dan belum pernah melihat begitu banyak batu asal. Taruhan besar menarik begitu banyak orang, sehingga para penjudi di seluruh rumah judi berhenti berjudi dan semua berkumpul. Membandingkan orang dengan orang, itu menghancurkan orang sampai mati. Terlalu banyak orang yang mendesah dan mendecahkan lidah, melihat orang lain, dan melihat diri sendiri, mereka semua ada di sini untuk berjudi. Mengapa ada perbedaan yang begitu besar? Besar? Saya bertaruh besar? Mengikuti sepanjang jalan, seluruh meja penjudi mengambil tindakan satu demi satu, menghancurkan tas penyimpanan yang berisi batu asal di atas meja judi, jika meja judi terbuat dari bahan magis khusus, itu pasti sudah lama runtuh. Ayo, ayo, bertaruh kecil dan bayar kecil, bertaruh besar dan bayar besar, putuskan untuk pergi, putuskan untuk pergi. Teriakan Ye Chen bergema di seluruh rumah judi, dan wajahnya penuh rasa malu, yang membuat semua gigi penjudi gatal. Pergi, jangan noda. Lihat dirimu, cepat lagi. Ye Chen memasang jam dadu di meja judi dengan sangat dingin, lalu melihat sekeliling sebelum terlambat, melihat tidak ada yang menaikkan taruhan, dia dengan sadar mengangkat jam dadu, memperlihatkan tiga dadu yang mencolok. Saya. Melihat angka pada dadu, seluruh meja penjudi hampir muntah darah dengan marah, banyak dari mereka yang hampir melompat ke meja judi. Bagaimana bisa? Wajah pemuda berpakaian putih itu menjadi sedikit ganas, dan dia menggertakkan giginya begitu keras, sehingga dia menghitung dengan sangat jelas, tetapi setelah jam dinyalakan, ada adegan lain, yang membuat giginya gatal karena kebencian. Old Mu, berapa banyak yang telah kamu menangkan? Di lantai tiga, Mu Wanshing tertawa ringan. Setidaknya dua juta batu sumber, panen yang bagus. Pria tua berbaju ungu itu tersenyum, Ye Chen itu benar-benar tidak mudah. Nenekmu, kamu tidak tahu malu ketika kamu mengemudikan tiga tembakan kecil berturut-turut. Saat keduanya berbicara, bagian bawahnya sepertinya meledak. Itu salah. Ye Chen mengangkat bahu sambil mengembalikan uangnya, aku katakan sebelumnya bahwa aku bertaruh ketika aku melihat hal yang benar, tetapi kamu tidak mendengarkan. Aku tidak bisa menyalahkanku untuk itu, dan kamu pantas mendapatkan uang jika kamu kalah. Kamu, seluruh meja diblokir oleh kata-kata Ye Chen dan tidak muncul. Ayo lagi, kata pemuda berbaju putih, dan berdiri langsung dari meja dan kursi, menatap Ye Chen dengan ekspresi ganas. Dia, yang selalu liar, benar-benar marah, dan tidak percaya deduksinya akan salah. Ayo, lanjutkan. Ye Chen meraih jam dadu dan memasukkan ketiga dadu dengan rapi. Kemudian, suara dadu yang memukul jam dadu memenuhi seluruh kasino. Sama seperti tiga kali sebelumnya, mata semua orang tertuju pada pemuda berbaju putih. Pemuda berbaju putih itu tenang kali ini, tapi dia hanya menatap Ye Chen, tapi dia tidak bertaruh. Ledakan. Dengan keras, Ye Chen meletakkan jam dadu di atas meja judi. Satu juta, besar. Pada titik ini, pemuda berbaju putih itu bergerak, melempar tas alam semesta ke atas meja judi. Satu, satu juta. Para hadirin terkesiap, bahkan Mu Wanshing dan lelaki tua berbaju ungu di lantai tiga menghela nafas. Betapa beraninya menggunakan satu juta batu asal untuk berjudi. Anak ini cukup kaya. Ye Chen mengelus dagunya dan melirik ke atas dan kebawah ke arah pemuda berbaju putih, diam-diam berpikir bahwa pemuda berbaju putih itu lebih kejam darinya, dan dia pasti menghasilkan banyak uang di rumah judimu akhir-akhir ini. Besar, bertaruh besar. Hanya ada tiga hal yang harus dilakukan, ikuti dewa penjudi. Sekelompok penjudi juga mengeluarkan barang-barang mereka, satu demi satu tas penyimpanan, mengisi seluruh meja judi, yang semuanya diisi dengan origin seton yang mengkilap, yang semuanya adalah uang. Ada orang lain yang bertaruh? Ye Chen mengeluarkan labu anggur dan menyesapnya sebelum melihat kekerumunan. Buka, buka sekarang. Sekelompok penjudi mengertakkan gigi dan memandang Ye Chen. Untuk beberapa alasan, melihat wajah besar Ye Chen, mereka semua tiba-tiba memiliki keinginan untuk memukul seseorang, dan itu adalah jenis pemukulan sampai mati. Dibuka, Ye Chen menjentikan jam dadu dengan satu jari, mengungkapkan tiga dadu. Aku pergi ke rumah nenek. Segera, terdengar suara kutukan yang luar biasa di kasino, dan muwanshing serta lelaki tua berbaju ungu, yang telah bersiap sejak lama, menutup telinga mereka dengan sadar. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Mata pemuda berbaju putih itu memerah, dan titik-titik pada tiga dadu membuat kepalanya berdengung, dan tidak ada poin yang dia simpulkan cocok, yang membuatnya memicu kemarahan yang luar biasa. Mengumpulkan uang, mengumpulkan uang. Ye Chen mengeluarkan karung dan memasukkan tas penyimpanan di atas meja judi ke dalamnya satu persatu. Melihat ke meja penjudi, semua orang sepertinya menderita penyakit mata merah jika ini bukan yudhu, di mana perkelahian pribadi dilarang, mereka akan bergegas dan menendang Ye Chen jelang itu sampai mati. Ayo, lanjutkan. Ye Chen mengabaikan tatapan kanibalistik itu, mengambil jam dadu seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan terus mengocok dadu. Kali ini, saat Ye Chen gemetaran, dia masih tidak lupa untuk memberikan pandangan provokatif pada pemuda berbaju putih, itu adalah pandangan yang disebut metode umum provokatif. Jika Anda memiliki sejenis darah, teruslah bertaruh. Tak perlu dikatakan, trik Ye Chen benar-benar berhasil, pemuda berbaju putih itu sangat marah hingga paru-parunya meledak, dan dia kehilangan ketenangan yang seharusnya dia miliki. Suara dadu memukul jam dadu masih renyah. Selanjutnya, rumah judi menjadi sangat gelisah, dan lolongan serigala membentuk gelombang, gelombang demi gelombang. Apa yang kamu lakukan di sana? Mungkin rumah judi itu sangat berisik, sehingga orang-orang di jalan tertarik padanya, dan rumah judi itu penuh sesak, ini mungkin jumlah orang terbesar sejak pembukaan rumah judi keluargamu. Luar biasa! Terlalu banyak orang masuk, dan sudut mulut mereka berkedut lebih dari selusin kali pada saat bersamaan. Itu bukan kesalahan mereka, hanya saja adegan di kasino sangat melanggar hukum. Sekilas, lebih dari 80 persen penjudi di sekitar meja judi kalah hanya dengan sepasang celana dalam berbunga-bunga, mereka mengikuti dewa penjudi untuk bertaruh besar sepanjang jalan, tetapi poin dadu semuanya sama. Dosa! Melihat orang-orang mengenakan celana dalam di seluruh matanya, di antaranya adalah kaisar semu dan seorang biksu di alam kekaisaran, Yechen menghela nafas, begitu banyak orang, semuanya dikembalikan sebelum pembebasan olehnya. Sambil menghela nafas, Yechen meletakkan jam dadu di atas meja judi, dan kemudian melihat sekeliling pada orang-orang yang hadir. Namun, kali ini, tidak ada yang bertaruh lagi. Dengan kata lain, mereka tidak lagi memiliki uang untuk dipertaruhkan, dan yang hilang hanyalah sepasang celana dalam berbunga-bunga apa yang mereka gunakan untuk bertaruh, celana dalam. Jangan konyol, jika Anda berani melepas celana Anda, Anda akan terlempar keluar dalam sekejap. Mata Yechen akhirnya tertuju pada pemuda berbaju putih itu. Tidak hanya Yechen yang memandangi pemuda berbaju putih itu, tetapi semua penjudi juga memandangi pemuda berbaju putih itu, dan semuanya memiliki mata merah, dan semuanya mengertakkan gigi, merasakan dorongan untuk memukuli pemuda berbaju putih itu. Sialan kamu, apakah kamu masih penjudi? Mengapa kamu tidak mati? Bertaruh saja denganmu sepanjang jalan, aku kalah dan menjadi orang miskin. Melihat pemuda berbaju putih itu lagi, wajah itu bukan lagi wajah, itu seperti embun beku, dan itu terdistorsi dengan ganas, setelah deduksi berulang kali, itu adalah kehilangan yang tragis lagi dan lagi, yang membuatnya diambang kehancuran. Sampai jumpa di video selanjutnya.